Potong kawat digerakkan di dalam medan magnet, menghasilkan GGL sebesar V di antara ujung-ujungnya. Jika kawat diperpendek menjadi setengah kali semula, maka diketahui L aksen sama dengan setengah dari L mula-mula ya. Kecepatan geraknya diperbesar menjadi dua kali semula, V aksen sama dengan dua kali V. Maka GGL yang timbul sebesar, kalau sepotong kawat yang digerakkan di dalam medan magnet, maka dia itu akan digerakkan begini ya. Ini misalnya B, maka GGLnya itu adalah B, L, V kalau dia panjangnya L. Nah, maka yang ditanyakan adalah besar GGL yang timbul. Yang pertama, GGLnya adalah V, yang kedua berapa? Berarti kan E aksen sama dengan B, L, V aksen, karena B-nya tetap kan? Jadi tinggal B kali setengah L, kalikan dua V. Jadi sama aja B, L, V atau sama juga dengan E mula-mula atau sama dengan V.